Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara diskusi publik Kali ini dengan tema Maju berjuang atau mundur tertindas Bersama pengurus Karang Taruna Dan Ketua RT RW Kelurahan Gurem Waktu berjalan terus, langsung saja Sahabat Lugas TV Kita oper bola ke host senior kita Bang Badia Sidaga Oke, terima kasih Pak Blankon Selamat sore Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Kali ini kita ada diskusi publik Dimana Lugas TV sebagai media kontrol publik Ingin mendalami sejauh apa teman-teman kita Dari Karang Taruna yang begitu juga dengan masyarakat Sekitar Kelurahan Gurem tentunya Terkait aksi yang dilakukan Pada Rabu kemarin semalam Di perusahaan Mitsubishi Film Indonesia Ataupun grup Mitsubishi Saat ini Di tengah-tengah saya Sudah saya diapit dengan narasumber kita Dari pihak pengurus Karang Taruna Dan dari Pak RW dan Pak RT Mungkin untuk pertama kali Sahabat Lugas TV Mereka satu persatu akan memperkenalkan diri Silahkan Dari ujung dulu Pak Ya baik, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Saya Sayulisan Mewakili Ketua Karang Taruna Kelurahan Gurem Saat ini menjadat sebagai wakil sekretaris Di Karang Taruna Tentu agenda baik ini Kita apresiasi Sehingga memang Aspirasi masyarakat Bisa disalurkan Melalui media masyarakat Mungkin itu dulu Pak Selanjut Pak Assalamualaikum Wr. Wb Saya Deddy Gusnadi Dari Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kelurahan Gurem Mungkin Kami sangat berterima kasih Dalam hal kesempatan ini Diberi kesempatan oleh Lugasnet Salam super untuk Lugasnet Silahkan Pak RW Assalamualaikum Wr. Wb Dalam kesempatan yang baik ini Mudah-mudahan kita mendapatkan Dari Allah SWT Perkenalkan nama saya Sarabai Saya Ketua RW08 Yang berada di wilayah timur Daripada Kelurahan Gurem Dalam kesempatan ini Saya mewakili Daripada Ketua Fokker Kelurahan Gurem Terima kasih Lanjut Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Di Lugas TV Perkenalkan Nama saya Ansobri Mewakili Dari Fokker C Dalam hal ini RT Kelurahan Gurem Saya Dan juga Ganda Ustaz Sarabai Yang mewakili dari Fokker C Kelurahan Gurem RT 02 RW10 Lingkungan Gurem Kelotoh Di ujung Bawah Batu Lawang Saya turun gunung ini Tapi sudah tua ya Turun gunung Sudah tua Sudah tua Tapi di luar lingkungan Saya muda Oke terima kasih Pak RT Oke sahabat Lugas TV Waktu berjalan terus Kita akan coba Gali-gali Pertanyaan Tentang Aksi Yang Teman-teman Lakukan semalam Apa tuntutannya Dan apa maunya Dengan Nara sumber kita tentunya Pertama sekali pertanyaan saya Aksi ini Kenapa sekarang dilakukan Mungkin pihak Baruna yang bisa Menjawab Oke terima kasih Mohon izin ini Bang Pak RT Pak R.Y Terkait hal Aksi kemarin Tentunya adalah Dalam hal penyampaian aspirasi Baik terkait Mengenai masalah hal Komitmen Perusahaan Dan juga terkait hal Harapan masyarakat Nah Kalau berbicara hal industri Tentu Rangkaiannya panjang Industri itu Secara umum Gambarannya Pertama Ya harus ada Identitasnya Pemrakarsa Terus domisili Domisilinya di mana Terus Tentunya tahapannya adalah Konstruksi Dan produksi Dan produksi Nah Biasanya hal tersebut Itu tertuang dalam dokumen lingkungan Baik amgal Ataupun UKL OPL Nah karena kemarin Kita aksinya adalah Di Mitsubishi Group Pemrakarsannya adalah Perusahaannya adalah Namanya Mitsubishi Group Nah Domisilinya di mana Domisilinya di geram Mitsubishi ini Menggunakan lahan Sekitar 35 hektare Ini lahan yang Sangat luas Sangat banyak Yang dibutuhkan Dan lain sebagainya Nah tentunya Dalam kebutuhan Lahan ini Perlu ada Kesediaan Dari Pemilik lahan Yaitu Masyarakat sekitar Khususnya Masyarakat geram Nah Dalam hal Kesediaan Orang tua kami Kakek kami Tentunya Ada suatu Pengharapan Ketika industri ini Berdiri Diharapkan Bisa memberikan Azaz manfaat Tentunya Dalam hal Kesempatan Bekerja Gitu Bang Nah Setelah lahan beres Baru Konstruksi Gitu Konstruksi beres Baru tahap produksi Gitu Bang Gambarannya Nah Dalam hal Kegiatan tersebut Tentunya Ada potensi dampak Baik itu Dampak negatif Ataupun Dampak positif Contoh Kita berbicara Hal umum Berbicara Hal dampak Negatif Nah Dampak negatif Yang ada Tentunya Lahan pertanian Berkurang Bang Lahan pertanian Berkurang Kegiatan Aktifitas Nelayan Juga tergusur Bang Kebetulan Saya Salah satu Anak Nelayan Kalau dulu Di era Bapak saya Itu penghasilan Nelayan Luar biasa Bang Sampai saya Setiap hari Menemuin Ibu saya Harus Menjemur Sebagian Hasil Tangkap Tangkap Ikannya Karena Nggak bisa Terjual Semua Saking Banyaknya Dulu Pakai Metode Bagan Bang Pakai Bagan Cuman sekarang Ketika ada Jeti Itu tergusur Nah Orang-orang Geram ini Luar biasa Bang Kepeduliannya Dalam hal Untuk kemajuan Kepentingan Masyarakat Secara luas Itu Nah Potensi Dampak Lainnya Apa Bang Disini Petrokimia Bang Rata-rata Petrokimia Petrokimia Pernah terjadi Tragedi Yang cukup Mengerikan Yaitu Tragedi Di Bopal Bang Itu Kebocoran Gas beracun Yang menewaskan Puluhan Nyawa Puluhan Ribu nyawa Nah Bila mana ini Terjadi Punteng Di daerah Geram Tentunya Korban pertama Itu orang Geram Bang Tentunya Korban pertama Itu orang Geram Bukan Orang Jauh Analogi Sederhananya Seperti itu Ring Ring 1 Itu potensi Negatifnya Otomatis Nah Sedangkan Terkait Mengenai Hal Dampak Positif Biasanya Yang tertuang Dalam dokumen Lingkungan Hidup itu Salah satunya Menyampaikan Terkait Kesempatan Peluang Bekerja Dan Usaha Nah Faktanya Saat ini Keadaannya Berbeda Bang MFI Sudah Mengrekrut Sekitar 69 69 Karyawan Organik Nah Sedangkan Orang Geram Yang Terdata Kami Yang Jelas Pribuminya Baru Dua Ini Yang Sangat miris Bang Prihatin Nasib Orang Geram Potensi Dampak Negatifnya Menanti Otomatis Tapi Terkait Dampak Positifnya Selalu Hanya PHP Bang Oke Oke Itu yang Kemarin Kami suarakan Supaya Apa Supaya Pihak Terkait Lebih Bijak Melihat Warga Geram Mungkin Terlalu Tinggilah Kalau Memposisikan Warga Geram Ini Sebagai Tuan Di Rumah Sendiri Minimal Kami Bisa Dianggap Sebagai Mitra Oke Gitu Banyak Hal Yang Belum Dilakukan Kalau Menurut Saya Terkait Mengenai Masalah Industri Apalagi Disini Petrokimia Yang Kami Sampaikan Khususnya Mitsubishi Disini Masuk Anggota KNRCI Bang Komite Nasional Responsible Care Indonesia Itu Terbentuk Tergagas Karena Pengalaman Tadi Yang Saya Sampaikan Tragedi Bopal Tragedi Bocornya Petrokimia Sehingga Disitu Perlu Ada Kehati-hatian Perlu Ada Kepedulian Dan Lain Sebagainya Untuk Mengelola Perusahaan Petrokimia Secara Baik Gitu Nah Selain KNRCI Mitsubishi Group Ini Juga Masuk Di ISO Organisasi Standar Internasional Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 Nah Dalam Hal Standar Organisasi Tersebut Ada Beberapa Yang Perlu Dilakukan Baik Dalam Hal Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Limba Pengelolaan MSDS Dan Juga Pengelolaan Terkait Komunikasi Bang Komunikasi Internal Dan Eksternal Dalam Kondisi Abnormal Nah Sementara Saat Ini Masyarakat Geram Mungkin Belum Pada Tahu Terkait Sistem Komunikasinya Seperti Apa Kalau Kondisi Abnormal Terus Terkait Hal Evakuasinya Seperti Apa Kalau Kondisi Abnormal Ini Juga Yang Kita Tuntuk Transparansi Dari Pihak Perusahaan Jadi Bangsa Kita Ini Sudah Terlalu Lama Menderita Dijajah Oleh Bangsa Jepang Oke Jangan Sampai Saat Ini Kita Masih Merasa Terjajah Oleh Oknum Di Perusahaan Jepang Mungkin Sementara Itu Oke Wow Pemaparan Yang Luar Biasa Pemaparan Yang Luar Biasa Dari Narasumber Kita Bang Dedi Sebagai MPKT Dari Kelurahan Karang Taruna Tunas Mekar Sahabat Lukas TV Pihak Daripada Misubisi Film Indonesia Melalui HRD Pak Joko Setiawan Juga Saya Konfirmasi Berkenan Hadir Dalam Diskusi Ini Sejauh Ini Belum Ada Tanggapan Apapun Artinya Kita Mengupayakan Supaya Diskusi Kita Ini Profesional Dan Berimbang Oke Tadi Dikatakan Bang Dedi Bahwa Artinya Ini Harapan Daripada Masyarakat Warga Grem Ketika Pabrik Ini Berdiri Harap Tidak Tidak Sesuai Dengan Keinginan Warga Sekitar Sepakat Artinya Selama Berdiri Selama Puluhan Tahun Dua Karyawan Organik Yang Bisa Bekerja Di Misubisi Grup Terima Terima Angkatan 2021 Angkatan 2021 Baru Dua Yang Diterima Dari Jumlah 69 Kalau Berdasarkan Dengan Undang Tentunya Undang Cipta Kerja Tentunya Ini Jauh Daripada Harapan Memang Diri Oke Luar Biasa Inilah Memicu Dari Teman Teman Dari Karang Taruna Dan Warga Untuk Melakukan Aksi Sebelum Aksi Apakah Sudah Ada Upaya Langkah Langkah Untuk Mediasi Bang Ya Kalau Berbicara Hal Aksi Sebenarnya Ini Juga Bukan Yang Pertama Kali Oh Nah Dalam Hal Aksi Kemarin Pas Orasi Dari Pengurus Kota Yang Kebetulan Memang Tinggal Digerem Di Tahun 2013 Pun Hal Yang Sama Bang Sama Juga Permasalahannya Terkait Recruitment Nah Kalau Tidak Salah Informasi Dan Yang Disampaikan Oleh Pak Hasan Itu Dulu Pun Sudah Ada Komitmen Tapi Sangat Disayangkan Faktanya Di 2021 Ini Dengan Kebutuhan Yang Cukup Banyak Kita Tidak Tahu Nah Sedangkan Kebutuhan Karyawan Ini Tidak Setiap Tahun Bang Tidak Setiap Tahun Kita Berharap Ketika Ada Kesempatan Inilah Kebijakan Perusahaan Langkah Konkret Komdesnya Bang Informasi Yang Tadi Eksternal Internal Betul Betul Sepertinya Keranya Tertutup Nah Kira-kira Seperti Itu Jadi Kita Bukan Hanya Apa Diperhatikan Dalam hal CSR Bimbingannya Dan lain Sebagainya Konkretnya Dalam hal Pengembangan Masyarakat Itu Ketika Ada Peluang Bekerja Dikasih Kesempatan Untuk Bekerja Gitu Bang Oke Ada tambahan Dari Bang Saya pun Aksi Aksi Adalah Bagian Daripada Menyampaikan Aspirasi Di Buka Udang Sesuai Dengan Udang-Udang Nomor 98 Tentu Para Pemuda Germ Yang Dikomendai Karang Taruna Dan Fokersi Kemarin Menggelar Aksi Karena Ada Persoalan Yang Memang Harus Diselesaikan Secara Aksi Karena Sebelum Aksi Walaupun kita bertemu dengan manajemen Taise maupun MFI, tapi tidak membuahkan hasil kesepakatan bersama, sehingga memang aksi sebagai jalan terakhir, Bang, untuk mencapai tujuan bersama. Ada hal tumputannya sederhana? Sangat sederhana. Apa itu, kira-kira sederhananya? Pemuda di Grem ini kan banyak, ada berbagai macam potensi yang harusnya bisa diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan di Grem, khususnya MFI. 1,8 triliun investasi yang sekarang itu, apa manfaatnya untuk masyarakat Grem ketika memang 1,8 triliun ini tidak bermanfaat untuk tetangganya, tetangga kelaparan makan-makan sendirian, sakit tidak di cover di PJS karena tidak bekerja lah. Seperti itu kondisinya. Oke, ini mungkin pertanyaan ke Pak RW ini, apakah mungkin industri yang ada di keluarga Grem, khususnya lah, Mitsubishi Group ini, ah mungkin warga Grem tidak ada skill yang mampu. Kira-kira kalau Pak RW melihat, warga kita, pemuda-pemuda kita yang warga Grem, mampu nggak kira-kira layak dan dibutuhkan bekerja di Mitsubishi Group? Silahkan Pak RW. Baik, pertanyaan yang menarik tentunya, apakah warga Grem atau pemuda Grem mampu atau sanggup untuk mengerjakan di industri seperti itu ya? Saya jawab dengan tugas mampu. Wow, mampu ya? Wow, luar biasa. Yang terpenting adalah kami, warga Grem atau pemuda Grem, diberikan kesempatan. Berikan kesempatan? Nah, kesempatan inilah yang selama ini tertutup. Informasi ya, informasi tertutup? Ya, seperti itu. Jadi, ya akhirnya pemuda-pemuda Grem ini kan ketinggal untuk informasi itu. Tapi kalau berbicara mampu dan tidak, saya yakin mampu. Karena sistemnya di perusahaan itu biasanya ada training gitu. Bahkan informasi terakhir yang sudah masuk pun dua orang dari Grem itu, itu dalam masa training selama enam bulan. Dalam jangka waktu enam bulan itu, kita yakin bisa. Siapa sih yang nggak bisa dalam jangka waktu yang panjang lah enam bulan gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah di training enam bulan tidak bisa, berarti ya dari anaknya ini yang kurang mampu. Berarti kan tinggal diganti dengan yang lain. Kan seperti itu kira-kira. Oke, Pak RW ini, mungkin Pak RW lagi, nanti mungkin Pak RP ya. Artinya kan dari pantauan Pak RW, apakah keurangan Grem ini ada bentuk bagan latihan kerja? Baik dari teman-teman Karang Taruna atau dari Ormas lain gitu. Apakah ini efektif berjalan gitu? Setahu saya kalau khususnya untuk digerem belum ada. Tapi Alhamdulillah dengan Karang Taruna yang baru, yang dikomando oleh Bung Ngai dan rekan-rekan, Kang Gedi juga, Kang Sayul. Alhamdulillah ini sudah mulai digagas untuk hal itu gitu. Tapi dari yang dulu belum ada setahu saya gitu, untuk pelatihan itu. Oke. Kecuali kalau misalnya di Cilgon, mungkin barangkali atau di Serang kan ada itu balai latihan kerjanya. Oke. Sekarang ke Pak RT nih. Pak RT dari Gardai Tertempan itu RT. Ya kan? Dari A69 pegawai organik, hanya dua warga daripada keluaran Grem. Sebagai RT. Perasaan Pak RT gimana nih untuk Mitsubishi Group ini? Siap. Ijin ini sebetulnya curhat Pak. Iya. Karena RT itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Sebagai pemimpin di akar rumput, jangankan persoalan ekonomi seperti ini. Di istilah ngomong itu kan daun jatuh saja, harus tahu. Apalagi perkara perut masyarakat. Kita merasa berdosa Pak. Nah tapi ini saya gambarkan sedikit menyambung dari Bung Gedi tadi ya, selaku pembina Karang Taruna, MPKT Karang Taruna. Bahwa yang saya analisa, masyarakat Grem secara khusus ya, juga masyarakat Celebuan secara umum. Ini kan perpindahan yang dari masyarakat agraris, juga masyarakat nelayan karena kita dekat dengan laut. Kemudian berpindah ke daerah industri. Nah ini juga kan perlu kesepatatan dari nenek moyang kita dulu. Sehingga dikajilah secara ases manfaat. Kemudian dampak negatif, dampak positif. Nah kan begitu, jangan kita hanya merasakan keresahan. Itu si Rino mulai dipasang, kita resah doang Pak. Namanya masyarakat di kampung kan begitu. Nah belum lagi dampak yang lainnya gitu. Secara psikologi masyarakat begini saya gambarkan. Masyarakat lulus SMA, lulus SMK, D3, bahkan S1, bukan berarti tidak banyak yang mengambur di Grem. Kemudian juga yang memiliki skill, yang memang seharusnya terpakai di perusahaan ini, bukan berarti tidak ada. Itu sangat banyak. Satu peristiwa ketika ya kami diskusi, mengumpulkan yang skill welder, bahkan melampaui batas kemampuannya. Dibanding dengan yang digunakan di sini, Pak. Ini kan menjadi PR kita bersama, kenapa sistem ini tercipta seperti ini begitu. Nah lalu kemudian, menyampaikan aspirasi itu sebagai wujud, ya ini seharusnya ya, yang lahir dari hati murani. Nah berbicara industri, berbicara ekonomi, ya kan, ketika dicurhatkan banyak kejadian-kejadian. Lulusan SMK, jurusan teknik, jurusan informatika, jurusan kimia, tapi tidak ada peluang pekerjaan, tidak ada kesempatan, kita hanya butuh kesempatan. Saya yakin masyarakat Grem pasti mampu, apalagi ini ada masa training. Ya kita samalah, diciptakan, dibekali dengan akal yang sama. Masa mustahil tidak bisa? Nah itu sementara kita ngobrol ngalir saja. Oh, luar biasa sahabat Lugas TV ya. Wow, pertanyaan saya dibabat habis semua, Pak RT RW. Ah, sekarang kembali ke bagian karang taruhnya nih. Dengan aksi yang sudah dilakukan, bahasanya ada masih mentok lah, artinya belum ada kesepakatan solusi. Saya kira kemana lagi nih melangkah selanjutnya? Nah, memang dalam hal mediasi kemarin itu, ada bahasa dari perwakilan MFB yang menyampaikan, kalau tidak salah dengar dan tidak salah informasi, bahwa terkait rekrutmen itu berdasarkan arahan dari Bapak Wali Kota. Ini saksinya ada RP RW. Nah, kalau benar hal tersebut, arahan dari Wali Kota, kami sangat kecewa. Saya potong sedikit, Bang. Arti arahan yang A69, yang jadi dua ini gitu, itu arahan? Bukan, bukan. Bukan, dalam hal istilahnya metode rekrutmennya. Metode? Jadi istilahnya disamaratakan. Gitu, terkait hal Celegon. Nah, tentunya kami sebagai masyarakat terkena dampak, sangat kecewa. Kalau Bapak Wali Kota kurang pekat dalam hal menyimpulkan terkait keberadilan. Adil tidak mesti harus sama, Bang. Kan kira-kira begitu. Nah, dalam hal tersebut, kita perlu tegaskan, kemungkinan, kemungkinan kami akan melayangkan surat aksi dan akan aksi di kantor Wali Kota. Kita menuntut ketegasan sikap adil Wali Kota seperti apa. Kalau konsepnya adil itu sama, menurut kami ya salah. Gitu, Bang. Jadi banyak hal yang nanti kita lakukan, baik nanti melalui di DPRD ataupun ke PT UR. Karena ini bisa jadi kajian, Bang. untuk dievaluasi dan bisa dicabut izinnya. Bila ini terbukti ada pelanggaran dalam komitmen yang tertuang dalam dokumen lingkungan, Bang. Jadi itu. Ada tambahan, Bang? Ya, apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa aksi ini tidak selesai di hari kemarin itu, Bang. Bahwa terus kita lanjut melalui paralel dengan kondisi masyarakat yang masih semangat sampai saat ini. Kebetulan kemarin saya juga sebagai korlap, salah satu korlap di aksi. Dan masyarakat itu meminta sampai selesai dan masyarakat bisa bekerja di situ. Minimal peluangnya. Artinya apa? Semangat masyarakat ini tidak boleh dipadamkan. Kita sebagai organisasi kepemudaan karang taruna tentu menyerap aspirasi masyarakat sehingga hal-hal yang kemudian, apa yang nanti diputuskan dalam forum rapat, kita akan melakukannya, gitu, Bang. Oh, luar biasa. Sahabat Lukas TV, kita akan mencoba konfirmasi Pak Lura sebagai lurah, Bapak masyarakat di Kota Kelurahan terkait sejauh apa kepedulian dan upaya yang sudah dilakukan pihak pemerintah khususnya Kelurahan terkait teman-teman, aksi teman-teman dari karang taruna dan warga. Mungkin tim kita akan mencoba mengumumi Pak Lura, ya. Kalau tersambung, mohon diberikan kepada saya. Halo. Oke, wah, sudah tersambung dengan Pak Lura. Oh, Deniz Suwati, ya. Oke. Yuli Andi. Halo, Bang. Apa kabar? Halo, sama-sama. Bang Naga, selamat sore. Bang Naga, selamat sore semua. Selamat sore, sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada. Terima kasih, Bang, sudah menghubungi. Oke, Bang. Di sini kita kebetulan ada narasumber kita dari Karang Taruna Gram, Tunas Mekar, dan ada Pak RW dari 08, kalau nggak salah, dan RT 02, RW 010. Ini, Bang, sebagai Lura, Bang, Bang, mau tanya nih, dengan aksi teman-teman ini, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Kelurahan, Bang? Baik, terima kasih, Bang Naga. Dapat saya sampaikan, selamat sore dulu, saya menyapa dulu, Pak RW 08, ya, yang hadir, ya. Iya. Pak RW 08, Pak Kang Nais, selaku Ketua Karang Taruna Tunas Mekar Kelurahan Geram, dan rekan-rekan semua, serta sahabat Lukas TV yang saya hormati, dimanapun Anda berada. Terima kasih, Bang Naga, atas waktu dan kesempatannya. Dapat saya sampaikan bahwa, tertanggal 1 November yang lalu, 1 November malam hari, saya menerima informasi dari Kang Nais, selaku Ketua Karang Taruna Tunas Mekar Kelurahan Geram, bahwa, rekan-rekan, Karang Taruna Tunas Mekar, akan mengadakan aksi menyampaikan aspirasi, atau aspirasi dari warga masyarakat geram, terhadap salah satu perusahaan yang ada di Kelurahan Geram. Nah, menanggapi dari pemerintahuan tersebut, saya selaku aparatur pemerintahan kelurahan di Kelurahan Geram, merasa mempunyai satu kewajiban, untuk terlebih dahulu, kami mencoba memfasilitasi pertemuan antara Kang Ketua Karang Taruna Tunas Mekar, dalam hal ini yang mewakili keinginan dari masyarakat geram, dengan salah satu industri yang dituju tersebut. Nah, dengan estafet, tanggal 2 pagi, kami membuatkan surat undangan kepada semua pihak, baik itu Karang Taruna Tunas Mekar, kemudian Ketua Fakresi di Kelurahan Geram, dan juga industri yang dituju oleh teman-teman Karang Taruna, dan Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih dari semua pihak yang kami undang, itu Alhamdulillah bisa berkenan hadir di Aulat Kelurahan Geram, yang kami adatkan rapat mediasi itu sekira pukul 1.30 siang hari, dan Alhamdulillah, ya kami bisa berdiskusi di situ Pak, masyarakat pun juga kami perkenankan untuk menyampaikan aspirasinya kepada industri, namun memang kami sangat memaklumi dan memahami, tak kalah perwakilan dari industri yang hadir itu adalah bukan orang-orang yang sifatnya bisa langsung mengambil kebijakan pada saat itu, yang sehingga ketika masyarakat kami menyampaikan aspirasi, dan ingin jawaban langsung, pada saat itu belum ada jawaban yang bisa diterima oleh perwakilan dari warga masyarakat kami dalam hal ini Karang Taruna dan Fokresi. Nah, untuk itu kami sudah berupaya maksimal untuk memediasi dan untuk sampai tidak terjadi aksi dilakukan di lapangan, namun karena memang pada saat mediasi itu tidak ada titik temu, artinya apa yang disampaikan oleh Karang Taruna beserta Fokresi itu belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan teman-teman, yang sehingga teman-teman langsung memaksakan untuk mengadakan kegiatan aksi sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan pada surat pemerintah huwa. Gitu, Bang. Oke, artinya dari pihak pemerintah hari ini, Kelurahan Graham sudah melakukan mediasi ya, Bang, ya? Iya, kami sudah upayakan semaksimal mungkin, Bang. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak Lura, atas waktu dan kesempatannya. Selamat bertugas ya, Pak Lura, ya. Siap, Bang, Naya. Siap, salam kepada teman-teman semua yang ada di lokasi, di acara bincang-bincang sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bang. Oke, terima kasih, Pak Lura. Oke, sahabat Lugas TV, artinya dari pihak pemerintah hal ini, Kelurahan Graham sudah melakukan upaya maksimal. Namun, perwakilan daripada industri hal ini, Mitsubishi, yang hadir itu bukan sebagai pemegang keputusan. Mungkin HRD atau apa yang hadir, kayak-kira gitu. Oke, kita lanjut ini, Bang. Pak RW, adanya informasi tadi dari pihak mengatakan sudah sesuai dan sudah diketahui cara elektronik tenaga kerja di perusahaan itu sudah diketahui oleh wali kota. Kayak-kira gitu, Bang, ya. Seperti apa tadi, Bang? Coba lebih diperjelaskan lagi, Bang. Buntun, terkait hal yang tadi kita sampaikan, bahwa mungkin mungkin dari pihak MFI itu minta arahan ke pemangku kebijakan Kota Celegon. Nah, karena kalau tidak salah dengar dan tidak salah informasi menyampaikan sesuai arahan. Oh. Rasanya seperti itu. Jadi, artinya nanti teman-teman Karang Taruna akan konfirmasi atau silotrami ke pemerintah Kota Celegon. Oke, kira gitu, Bang, Diti? Ya, tentunya dalam hal kekecewaan ini mungkin kita lebih menyampaikan aspirasi aja langsung, Bang. Oh, ya, ya. Jujur bagi kami sangat meyakinkan kalau konsep keberadilannya itu harus rata. Gitu, Bang. Oke, terima kasih. Oke, sahabat Lugas TV ini mungkin pertanyaan berikutnya begini. Mungkin ada dan mungkin ada banyak lah pengusaha lokal yang dilibatkan bekerja ataupun mengambil proyek di Mitsubishi Group. Nah, pertanyaan kita juga sahabat Lugas TV ingin tahu nih pengusaha-pengusaha lokal ini sudahkah memperkerjakan tenaga lokal juga dan sesuaikah upah yang pengusaha lokal lakukan berikan sesuai dengan WMR Kota Celegon. Mungkin Pak RW juga nanti satu-satu ngasih tangkapannya. Oke. Terima kasih atas waktu yang kedua kalinya. Terkait dengan pengusaha lokal, ya. Jujur, saya sebagai warga geram awalnya merasa bangga dengan keterlibatan pengusaha lokal di Kaisi, ya, KDMFB ini pelebaran yang sekarang. Namun, banyak informasi yang saya dapatkan dari warga yang kebetulan mungkin pada saat itu memang merekrut daripada warga geram. Cuman, informasi yang saya dapat dari warga ini banyak yang kecewa juga dengan pengusaha lokal. Oh. Dalam segi upah lah ya. yang informasinya upah itu sangat ngecekik sekali. Sakit dong, Pak. Setelah. Sakitnya di sini, Bang. Sakitnya di sini. Jadi, seperti itu yang saya tangkap, yang saya dengar beritanya dari warga-warga geram yang memang sempat ikut dalam kegiatan di TIC ini, gitu kan. Nah, ini sangat disayangkan juga sebagai pengusaha lokal, pengusahanya orang geram, yang kerja orang geram, tapi dengan bayaran yang tidak sesuai, kan, begitu. Akhirnya, ketika bayarannya tidak sesuai, ya otomatis dengan sendirinya kan dibikin tidak kerasan lah kalau ibarat orang geramnya seperti itu. Jadi, ada yang mungkin keluar sendiri, ada yang mungkin dikeluarin, seperti itu. Itu kejadian yang ada. Akhirnya, ketika warga geram ini keluar atau tidak bekerja di pengusaha lokal ini, pengusaha lokal ini berinisiatif mungkin untuk mengambil tenaga dari luar. Ya, ya, ya. Nah, sekarang ini boleh dicek di lapangan, jelas banyak sekali tenaga dari luar. Nah, ini sangat disayangkan tentunya, karena memang dengan pembayaran atau upaya yang tidak sesuai, tidak dimanusiakanlah katakan sebagian itu. Oke, bisa tambahan Pak RT? Tampahan Pak RT? Sedikit saja menambahkan, ya. Banyak juga Pak RT. Bermelida dari Pak RW tadi, ya, bahwa kabar gembira pengusaha lokal, tapi lagi-lagi tadi itu, ketidaksesuaian bayar atau upah si pekerja ini dari pengusaha lokal. Semua itu juga kan, karena dari atasnya, pengusaha lokal ini dapat pekerjaan dari Taisi, misalkan. Nah, itu tidak sesuai. Tidak sesuai, sehingga, ya, katakan ketika tidak sesuai dengan standar upah di kota Cilegon ini, ya, pengusaha lokal itu kan bagaimanapun juga harus diselesaikan pekerjaan ini. Maka, ngambillah pekerja yang mau bekerja di tempat sini, kemudian dengan upah sekian, ya, akhirnya orang Jawa itu kan kalau dalam bekerja, ya, upah standar di sini kan sangat luar biasa besarnya, begitu. Maka, nah, ini juga PR kita bersama, ya, kemudian juga kami selaku RTRW meminta pada atasan kami murahan wali kota untuk bisa tegas dalam hal ini. Ya. Bisa tegas dalam hal ini, Bang. Saya ingin kan sudah dikitup palu tuh WPR, harus dikir, gitu. Itu yang kami harapkan permintaan kami itu yang sederhana, sebetulnya. Ya, ya, ya. Ingin dipekerjakan dengan bayaran yang sesuai. Ya, bisa dimanusiawikan lah, begitu kira-kira. Oke. Nah, itu saja sedikit tambahannya. Soal upah, teman-teman karakter Runa ada pendapat nih? Sebenarnya dalam hal mencari suatu pembenaran banyak jalan, Bang. Ya. Kalau perusahaan itu benar, simpel, Bang. Kita tuh kalau mau bekerja, tentunya ada tanda tangan kontrak dulu. Ya. Apakah si karyawan ini diberikan, biasanya kan idealnya dua rangka, Bang. Untuk perusahaan satu, untuk karyawan satu. Nah, bisa ditanyakan. Apakah karyawannya itu pegang enggak kontraknya? Ya. Nah, kalau enggak pegang, indikasinya ada sesuatu, Bang. Kedua, terkait mengenai hal selip gaji. Ya, Bang. Ya, Bang. Kalau umpamanya upahnya sesuai UMK Celegon, enggak masalah dong, mau diaudit tenaga kerja, dari bis tenaga kerja, ataupun diaudit sama ownernya, kan gitu. Nah, tinggal di cek dua itu aja. Kalau umpamanya terkait mengenai hal upah. Nah, kalau terkait hal pengusaha lokal, yang sedikit saya tahu, saya pernah monitor di sekitar bulan Juni-Juli 2020, bahwa waktu itu yang tertera, kalau tidak salah, ada 38 perusahaan, perusahaan, subkontraktor dari TSE. Nah, cuma sangat disayangkan, dari 38 itu, hanya empat perusahaan yang tertera. Waktu itu pun yang aktif dua perusahaan, Bang. Selanjutnya, ditambah satu, dan lain sebagainya. Jadi itu, Bang. Oke. Bang Sebut, ada? Oke. Nah, sekarang ini pertanyaannya menarik nih, Bang. Bang, mungkin kan pihak Mitsubishi Group, kan banyak pabrik, banyak industri. Kenapa sasaran ke kami? Ada nggak ke depan ini selain daripada Mitsubishi atau pertanyaan sahabat lukis tim begini? Hanya Mitsubishi Group kah begini? Nah, kita gitu Bang Dedi. Silahkan Bang Dedi. Kan kita bergerak berdasarkan keadaan ataupun momentum. Kan gitu. Kebetulan, kebetulan dalam hal ini adalah MFI. yang baru mengadakan rekrutmen yang tidak sesuai harapan masyarakat terkena dampak. Khususnya masyarakat geram. Gitu. Ada pun mengenai hal ke depan, mungkin ya kita juga menyikapi mega proyek LCI. Yang tentunya membutuhkan karyawan lebih banyak. Ya. Gitu. Kalau tidak salah bisa sampai ribuan. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Terkait aksi, kembali ke aksi Bang Dedi, teman-teman kemarin itu saya dapat informasi bukan dari Karang Taruna aja. Dari teman-teman Ormas lain ada gitu. Boleh gak dijelaskan ke sahabat Lugas TV apa saja Ormas yang bergabung semalam untuk aksi ke Bisubisigrep? Tentunya di Karang Taruna kan ada organisasi di atasnya. Kebetulan kemarin dari kota juga ikut membantu teman-teman dari kecamatan lain juga turut membantu karena bagian daripada sakit satu sakit semua. Dicubit satu semua sakit. Ya kira-kira gitu ya. Oke luar biasa Karang Taruna ya. Tapi kebanyakan memang dari masyarakat lingkungan yang gerem para ketua-ketua pemuda di lingkungan RW-nya masing-masing juga turut ikut serta aksi seperti itu. Sehingga mafforming yang kita yang kita lakukan itu gemuk. Mungkin ada kali ya 300 masa kemarin itu yang turun jalan untuk menyampaikan aspirasi seperti itu. Oke. Nah sekarang ke Pak RT, Pak RW nih ke Poker C lah musuh saya. Poker C kan biasa ada kumpul-kumpul ataupun grup WhatsApp gitu ya WhatsApp gitu. Kira-kira persoalan upah ataupun tenaga kerja lokal boleh lah kasih bocoran sedikit gitu kan. Apakah hanya Mitsubishi atau perusahaan industri yang lain di krim? Hal sama juga? Silahkan Pak. untuk sementara ini memang kita memang ada ada grup WhatsApp lah ya di kelurahan yang mana di dalamnya ada RT dan RW dan juga Pak Lurah juga ada di dalamnya termasuk beberapa setelah kelurahan juga cuma kalau terkait tadi upah masalah upah itu ya itu belum sempat tercium juga mudah-mudahan semua lancar lah kan gitu Pak RW Rapan kan gitu kan. Oke dari Pak RT ada soal ini ada artinya kan gini publik kan ini ini bahasa dari RT mungkin Pak RT kan punya warga ada yang kerja di Mitsubishi ada di doper ada di mana kan di wilayah sini mungkin kan curhat ke Pak RT kalau di pabrik A sekian loh pabrik B sekian gitu ada gak gitu Pak RT gitu kan saya RT baru RT baru kemudian saya juga berdengar ketika perusahaan yang ada di wilayah kelurahan ini artinya ada kontribusi lah buat RT RW ini saya juga baru denger belum-belum mencium bau-bau itu akan tetapi demikian ketika oper hulu ini juga harus dibenahi baik dari sistem rekrutan manpowernya karena kita juga merasa dalam hal ini dianggap begitu bodoh karena setiap kali manpower itu kan jadi tenaga pembantu helper padahal ya sebetulnya kadang yang yang ikut shutdown itu masyarakat geram itu dia punya skill sebetulnya tapi dalam perekrutan ini dia itu tadi hanya pembantu saja hanya helper saja nah kemudian sisi lain kami sebagai RT RW kalau dulu dulu yang saya dengar dari RT sebelum saya dan juga dari senior-senior RT ada sedikit kontribusi kalau dalam istilah orang geram tambah pemali begitu kira-kira nah kenapa dengan dasar karena kan yang dilibatkan dalam manpower ini masyarakat geram masyarakat geram perekrutannya melalui kelurahan dan juga melalui RT RW nah berdasarkan itulah ada tambah pemali itu nah tapi di luar daripada itu misalkan perbulannya ya seperti Connor yang sangat telat inilah dari pemerintah daerah itu belum kami cium iya ya ya kira-kira begitu lah iya terus terang bang harus saya sampaikan ya luar dari penda industri lebih kurang tiga bulan lah lebih kurang tiga bulan lah ini juga perlu disampaikan ya dalam ruang publik ini agar semua saling tahu karena di Whatsapp grup ini itu hampir nyaris setiap hari ada salah satu RT ngirim emot ATM video di depan Bang BGB lucu-lucuan lucu-lucuan tapi menggigit lucu-lucuan tapi sebetulnya dia menggambarkan sebuah kejujuran itu kira-kira oke ada tambahan lagi dimana janjimu begitu lah kira-kira oke sahabat Lugas TV semakin menarik tapi waktu berjalan terus mungkin pertanyaan terakhir ini harapan harapan kepada pemerintah kota Celegon kepada industri di sekitar keluhan geram ke depannya seperti apa nih satu-satu Bang mungkin dari ujung kali Bang ya harapannya Bang pengangguran ini menjadi persoalan sosial yang mengakar dan berimplikasi kepada persoalan lainnya seperti kemiskinan dan lain sebagainya lantas kemudian pengangguran di kota Celegon saja menduduki posisi kedua tertinggi sebenarnya di geram dengan triliunan investasi yang masuk di wilayah geram ada ratusan mungkin pemuda yang masih menganggur baik dari lulusan SMA SMK S1 B3 dengan sebagainya hal ini yang menjadi PR besar bagi pemerintah daerah khususnya untuk memfokuskan kerja-kerja kepemerintahannya ke bentuk yang wujudnya ternyata seperti yang disampaikan dalam aksi kemarin masyarakat sendiri yang meminta untuk bekerja seharusnya ini PR pemerintah tapi masyarakat sendiri karena kelaper perut lapar tidak bisa makan mau bagaimana lagi ketika diam tertindas maka bergerak sebagai wujud keadilan harus kita raih seperti seperti slogan teks yang semalam memang Bang Dery kami sebagai warga Celegon tentunya berharap apa yang sudah dijanjikan itu terrealisasikan kami sangat mendukung program pemerintah saat ini program Pak Hali yang cukup bagus terkait mengenai hal apa upaya pengadaan lapangan kerja Rp25.000 nah cuman dalam hal tersebut kita berharap sebagai masyarakat terkena dampak industri pihak pemerintah juga lebih bijak dalam menerapkan sistem adil itu seperti apa kalau adil rata ya kalau menurut kami tidak bijak jadi itu nah di lain hal terkait mengenai hal industri tadi yang kita sampaikan langkah konkret komdef itu memberikan kesempatan bekerja karena hanya bantuan sifatnya sementara pelatihan belum tentu sukses tapi kalau bekerja dipastikan itu akan lebih membantu dalam jangka panjang mungkin itu Pak oke Pak Pak RW baik pertama di akhir pertemuan kita ini harapannya kepada pemerintah kota Cilegon mungkin tidak cobeda dengan apa yang disampaikan Bung Leri tadi penuhi janji-janjinya termasuk tadi juga yang disampaikan oleh Kang RT termuda si Kerem terkait honor ini Pak Wali jujur di grup WhatsApp kelurahan itu ramis setiap hari Pak Wali terkait honor itu cuman kami terkadang merabah-rabah harus kemana kami menyampaikan ini dalam kesempatan inilah mudah-mudahan oke ya suara suara hati kami di dengar oleh Pak Wali kota Cilegon itu kemudian yang kedua terkait harapan juga yaitu terkait dengan MFI atau MCCE Group industri industri pada umumnya yang ada di geram tentunya tapi saat ini kami fokus kepada MCCE Group yang kemarin kita aksi di sana harapannya kami sederhana sekali kemarin mudah-mudahan itu bisa dipenuhi sebelum ini berlarut-larut karena perlu juga saya sampaikan bersenama Fokker kami tidak akan berhenti sampai di sini perjuangan ini masih panjang dan belum tuntas harus kalau ada solusi yang berpihak kepada masyarakat selesai kira-kira seperti itu oke Pak masih ada karena tadi sudah ada ini disentil oleh Nanda Sobri terkait overall juga nih yang hajat tahunan baik yang di MCCE ataupun di tempat yang lain perusahaan yang lain gini kami jujur kemarin juga saya sampaikan dengan lantang dan keras terkait itu bahwa perikrutan overall itu setiap tahunnya warga Germ itu hanya dikasih helper artinya berarti kami ini dianggap enggak bisa penghinaan buat kami jujur itu sudah sering saya sampaikan melewat Pak Lurah juga sudah saya sampaikan tapi kan bahasa helper itu bagus coba sahabat Nugas TV apa ini helper bisa enggak jelas ke bahasa Nisa helper itu mungkin kalau ibarat tukang sama kenek kenek lah oh kenek aduh luar biasa sedangkan di Germ ini yang punya skill dan punya kemampuan banyak sebenarnya nah itu satu kemudian terkait overall juga masih banyak ini PRnya setiap ada overall kelurahan ini cuma dikasih sekian tiang gitu kita tidak tahu berapa kuota yang dibutuhkan ketika ada kegiatan overall itu di industri dan sampai hari ini masih menjadi PR bersama tolonglah industri-industri yang sudah digeram khususnya MCC Group kalau ada overall cobalah terbuka kepada kami berapa kuota yang dibutuhkan masalah dibagi nanti per RT 1 atau 2 kalau memang itu terbuka buat kami enggak masalah kan begitu nah yang lebih menyakitkan lagi bang mohon maaf ketika overall itu ketika schedule-nya sehari, dua hari, tiga hari warga kerempuan itu dipulangkan suruh istirahat di rumah tapi dibayar ini penghinaan buat kami bang artinya yang kami butuhkan bukan upahnya saja tapi ilmunya yang kami butuhkan nah harapannya ke depan jangan sampai terjadi seperti itu lagi terakhir harapan saya selaku RW08 ke depan mudah-mudahan overall ini bisa di handle oleh Karang Taruna dan Fokker itu harapannya oh terima kasih oke langsung ya menyambung pertama tadi di terakhir pembahasannya masalah hopperhull ini ya satu penghinaan ketika dilakukan ke depan itu seperti yang sudah-sudah maka ini menjadi bahan evaluasi agar tidak terjadi seperti yang sudah kita siap mengakomodir di masing-masing RT RW siap mengakomodir dalam warga saya di RT 02 RW 10 ada berapa yang punya skill baik itu welder atau yang lainnya dan memang yang tidak memiliki skill baru itu posisinya di helper ya tidak masalah karena memang dia tidak memiliki skill nah begitu juga dengan RT yang lainnya nah kemudian ini kan juga kadang yang terjadi dari kelurahan nah itu kan ada pengiriman apa namanya main power kebutuhan main power yang dari kelurahan yang sistemnya tadi kita menerima matangnya saja dari perusahaan itu jadi tidak dikatakan seberapa kuota kebutuhan main power yang sesungguhnya gitu sehingga kadang dari gerem kuota 100 tapi ketika di lapangan beratus-ratus nah ini kan tidak transparansi seperti kata lagu katakanlah sejujurnya nah kemudian jangan ada dusta di antara kita kemudian begini ya mas Loperhul ini yang dari kelurahan itu yang saya amati tidak akan lama mengikuti pekerjaan main power ini Loperhul ini paling 2 hari 3 hari selesai paling lama 1 minggu tapi yang di luar daripada perekrutan di kelurahan ini dia sampai selesai nah ini disinyalir ya ya saya sih menduga ada apa dibalik ini semua jangan-jangan jangan-jangan ini bang ya bukan memfitnah jangan-jangan yang dari kelurahan itu hanya untuk kebutuhan laporan saja ini perlu waspada ini waspada ya di Senaker kota Jelagun ini perlu waspada ini jangan-jangan hanya manipulasi saja saya menduga ya menduga ini perlu waspada nah itu kemudian yang kedua ini antara pemerintah menyikapi aksi kemarin antara hubungannya antara pemerintah kemudian masyarakat industri dan masyarakat jerem ini tiga komponen ini harus simbiosis mutualisme yang memang harus saling menguntungkan bagaimana peran pemerintah bagaimana peran industri bagaimana peran masyarakat nah ini kan tentunya harus saling menguntungkan pemerintah harus menentukan kebijakan yang pro terhadap masyarakat masyarakat Cilegor ya kemudian juga industri keberadaannya harus menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah nah jangan hanya oknum oknum saja yang diuntungkan nah kan demikian ya kemudian nah dengan demikian saya kira betul yang dikatakan Buseul tadi kemiskinan itu mengakibatkan persoalan-persoalan lain yang saya membesar kriminal dan yang lainnya itu disebabkan salah satunya dari faktor kemiskinan mudah-mudahan dengan dialog kita sore hari ini ya membuahkan hasil kita juga akan selalu diskusi bang di luar ya ruang publik ini selalu diskusi bagaimana karena kita secara benmoril punya punya beban tanggung jawab dalam hal ini nah itu saja mungkin terima kasih oh luar biasa sahabat Lugas TV undang-undang nomor 11 tahun 2020 yaitu undang-undang kita kerja yang juga disebut undang-undang sapu jagad disitu semua tertera semua tentang tenaga kerja lokal upah dan segala macamnya ya mudah-mudahan undang artinya gini masyarakat gram ususnya yang diharapkan adalah jalankan undang-undang ini sesuai dengan keinginan dan masyarakat kepada anggota DPRD ususnya komisi 2 ya kalau gak salah bang patrohmi ya halo bang ini harus disikapin bang dari teman-teman kita warga kita disini supaya hal ini jangan terjadi di beberapa perusahaan industri yang lainnya begitu juga dengan bapak wali kota untuk mendengarkan aspirasi mungkin melalui salah satu melalui media masa terima kasih bang deri bang saipul pak rw pak rt untuk terakhir kita ada intisari pak belangkon yang akan memberikan kita untuk penutupnya sahabat sahabat dokestipi dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama diskusi publik ini dengan beberapa narasumber disini pak belangkon mungkin hanya sedikit menangkap benang merah mungkin sahabat dokestipi ingat lagu lama nenek moyangku seorang pelaut bukan seorang pabrikan bukan hanya kolam susu artinya nelayan menangkap banyak sekali hasil tangkapan sampai gak habis dimakan dan dijemur logikanya mereka sejajar tapi nenek moyang yakin tidak antri dengan pembangunan dan industri asalkan bisa lebih mensejak cerahkan membangun membangun pak pembangunan perlu jangan pernah menimbulkan korban apalagi ada yang merasa terjajak sampai jumpa di second episode terjajak terjajak terjajak